Pendekar aneh jilid 22 bagian 58 mengejar si penculik. Tapi tidak dapat si Nona berpikir lama-lama, selagi lawanan pengungsi itu kaget dan heran dan berbicara ramai satu dengan lain, ia lompat bangun untuk lari menyusul. Karena kudanya dipakai si wanita wikhur, terpaksa ia lari dengan memakai ilmu ringan tubuhnya. Ia melihat wanita itu sudah pergi jauh. Sebaliknya, lantas ia mendengar lapat-lapat suara beberapa orang pengungsi di belakangnya. Tidak salah. Tidak salah lagi. Dialah Tian San Kiam Ke. Lama juga Hian Song lari, kesudahannya ia ketinggalan. Tidak dapat ia menyusul kuda putihnya itu. Syukur semua kuda itu meninggalkan tapak kaki, maka ia bisa berlari terus, menyusul dengan mengikuti tapak kaki kuda. Baru setelah tiba di kaki bukit sekali, lenyap si dua pahlawan, hilang si wanita dan musnah juga tapak kaki kuda mereka. Rupanya mereka itu kabur terus naik ke gunung. Dengan penasaran Hian Song lari mendaki. Ia manjat sebeliah puncak, lalu sebuah puncak yang lain. Untuk mendaki, di tempat yang bersalju, ia menggunai ilmu larinya tengpeng touswi, ialah menyeberang dengan naik kapu-kapu. Dari puncak yang kedua ini, ia mendengar bentrokan senjata di bagian bawah. Dengan cepat ia menuju ke sana. Di sana berlangsung pertempuran di antara si wanita wikur melawan seorang serdadu atau perwira Turki itu. Sinyonya menggunai pedang, nampak dialincah sekali. Maka Hian Song mengenali, dia bersilat dengan ilmu silatnya salah satu cabang persilatan dari Tiongkok. Si pahlawan menggunakan sebuah cambuk. Hian Song mendengar si pahlawan tertawa dan berkata, kami tidak bakal membuat celaka anakmu. Pergilah kau, lewat lagi dua hari, kami akan mengantarkannya pulang. Heran Hian Song. Mustahil orang menculik anak orang untuk hanya diajak main-main katanya di dalam hati. Wanita wikur itu berpikir lain. Kembalikan anakku. Kembalikan anakku dia berteriak-teriak, mirip orang kalap, sedang serangannya hebat-hebat. Pula hebat tempat mereka bertempur itu, ialah tempat tinggi di pinggir bukit, siapa tergelincir, dia bakal celaka di dalam jurang. Lebih berbahaya untuk suanita, yang berkelahi seperti kalap itu. Satu kali wanita itu menyerang dengan tipu silatnya menuding langit selatan, lalu ujung pedangnya menggaris sebuah luka di lengan musuhnya. Kau mau mencari mampus bentak si pahlawan. Jikalau kau tidak mau berhenti, aku nanti tidak main kasehan lagi. Kata-kata itu belum berhenti diucapkan atau si pahlawan mesti melompat mundur. Lagi satu tikaman dasyat meluncur kepadanya. Syukur ia sempat mendak dengan gerakannya burung hang mengangguk, maka cuma kopianya saja yang kena dibikin jatuh. Dia terpaksa mundur hingga ke tepian. Di sini dia habis sabarnya, lantas dah menyerang hebat dengan cambuknya, dengan gerakannya ular naga siluman berjumpalitan. Sasarannya ialah pundak kanan si wanita. Nyonya wikur itu tidak mau mundur, sebaliknya, dia memapaki cambuk, untuk menempelnya dengan tipu silat pengsilokgan, atau belibis turun di pasir rata. Sembari menempel, ia memapas kejeriji tangan lawannya. Menggelindinglah kau membentak si pahlawan, yang menarik tangannya, untuk diteruskan, dipakai menyamber ke bawah, untuk melilit kaki orang. Nyonya itu membabat ke bawah, karena mana, pedangnya kena tersambar, hingga ia benar-benar kena ditarik, untuk dilempar. Tubuh si nyonya kena tertarik. Untuk menahan diri, dia mendupak batu besar di depannya, hingga batu itu mental. Karena ia turut maju, keduanya sekarang berada di tepian. Di dalam saat berbahaya itu, si pahlawan berseru pula, tangan kirinya turun dari atas ke bawah, guna menghajar batuk kepala si nyonya. Maka itu, si nyonya pun turut terancam pula. Ketika itu Hian Song tidak menonton saja. Ia telah berlari-lari ke tempat pertempuran itu. Lah menyaksikan bahaya yang mengancam si wanita wikur. Dengan cepat ia menjumput segenggam salju, dengan itu ia menimpuk ke arah si pahlawan. Itu waktu, mereka telah berada dekat beberapa tombak. Jitu serangan salju itu, tepat mengenai dada si pahlawan, di jalan darah Soan Kiyahyat. Dia kaget merasakan dadanya dingin, terus tubuhnya kaku, hingga cambuknya terlepas dari cekalannya. Tidak ampun lagi, tubuhnya terhuyung, jatuh ke bawah. Anakku, anakku si nyonya berteriak-teriak pula. Mereka merampasan aku. Di situ tidak ada pahlawan yang satunya bersama si bocah. Mengertilah Hian Song bahwa pahlawan itu telah lari bersama bocah itu, sedang pahlawan ini rupanya sengaja memegat, merintangi ibu orang, agar kawannya dapat lolos. Nyonya, sabar, berkata Hian Song. Seraya memegangi nyonya itu, guna mencegah dia terpeleset. Mari kita bicara perlahan-perlahan. Ia bicara dengan tenang sekali. Wanita itu tercengang, lantas ia mengawasi pemuda di depannya. Agaknya ia heran. Jangan dekati aku mendadak ia berseru, tangannya menyamber. Hian Song berkelit, ia tertawa. Dengan lantas ia membuka kopianya, bahkan ia membuka juga baju luarnya. Jangan takut, nyonya, aku seorang wanita, katanya. Nyonya itu menggigil. Sekonyong-konyong dia berseru, Bu Hian Song. Bu Hian Song. Aku tahu kaulah Bu Hian Song. Bagus, kau telah melihat aku bercelaka ini, tentulah kau puas. Kata-katanya si nyonya dalam bahasa Tionghoa. Hian Song heran. Itulah suara yang ia seperti pernah dengar, yang ia rada mengenalinya. Maka ia menatap muka orang. Lantas ia pun mengawasi dengan melongoh. Ia nyata mengenali orang, yang ia tidak menyangka sama sekali. Nyonya itu seperti telah menyalin rupa, alisnya yang besar dan gompiok telah luntur. Mukanya pun tersiram air matanya, karena dalam kalapnya itu ia menangis. Iyalah Tiang Sun Pek, putrinya Tiang Sun Kun Liang. Hian Song heran dan girang. Inilah ia tidak duga sama sekali. Maka ia lantas maju, untuk mencekal ratera tangan orang. Nona Tiang Sun, jadi anak itu anakmu dia tanya. Kau jangan khawatir, nanti aku mendayakan menolongnya. Ah, kau kenapakah? Nona, aku hendak menanyakan kau halnya satu orang. Katanya Li Ite menyingkir kemari, tahukah kau di mana adanya dia sekarang? Eh, eh, kau dengar aku atau tidak? Tiang Sun Pek berdiri bengong, kaki tangannya dingin, mukanya menjadi pucat sekali. Ia ditanya berulang-ulang, terus ia membungkam. Sejenak kemudian, matanya lantas bersinar tajam. Mengandung sinar permusuhan. Ia pun menarik pulang tangannya, yang masih dipegangi Hian Song. Jangan kau mengasihani aku katanya tiba-tiba, tajam. Aku tidak sudi menerima budimu. Jikalau kau mau cari Li Ite, carilah sendiri. Bukan kepala ngerannya Hian Song. Kau kenapa ia tanya? Apakah artinya ini? Di dalam hatinya, ia pun bertanya, kenapa dia berlaku begini rupa padaku? Dengan mengawasi orang, Nona Bu terus berpikir. Ia ingat memang keluarga Tiang Sun menyinta kerajaan Tong, bahwa mereka menentang Bu Cek Tian, tapi kalau untuk itu saja, tidak mungkin Nona ini membawa sikapnya yang aneh ini. Nona Tiang Sun, kau mengertilah, ia berkata perlahan. Terhadapmu, aku tidak mengandung niat busuk. Tahukah kau kenapa aku mencari Li Ite? Ah, aku percaya mungkin kau pun girang untuk mendengarnya. Hian Song hendak memberi tahukan yang Bu Cek Tian mau menyerahkan kerajaan pada keluarga Li atau mendadak Tiang Sun. Pek berseru tajam, hingga kata-katanya menjadi terpotong. Tidak, aku tidak mau bertemu denganmu demikian Tiang Sun Pek. Aku juga tidak mau mendengar perkataan kau. Sudahlah, aku minta, sukalah kau pergi. Hian Song mundur sedikit. Ia heran bukan main. Ia menatap wajah orang. Dalam herannya itu, tak tahu ia harus mengatakan apa. Tepat di saat tegang itu, jauh di depan, dari puncak gunung, terdengar suara orang, Adik Pek. Adik Pek, apakah kau di bawah? Lekas kemari, lekas. Aku dapat sekuntum teratai salju. Anak Bin, apakah kau dengar ayahmu memanggilmu? Hian Song terkejut, hatinya berdebaran. Itulah suara yang ia kenal. Meskipun waktu sudah lewat delapan tahun, suaranya Li Ite tidak dapat ia lupakan. Tiang Sun Pek menjerit, lantas dia lari. Hian Song sebaliknya berdiri terpaku, jangan kata lari, bertindak saja ia seperti tidak sanggup. Ia mengerti sekarang, Tiang Sun Pek dan bocah tadi adalah istri dan anaknya Li Ite. Jadi Li Ite sudah menikah sama nona Tiang Sun. Masih Hian Song berdiri diam, hatinya kosong, otaknya kosong juga. Ketika kemudian ia mengangkat kepalanya, memandang ke depan, ia melihat sisa tubuh Tiang Sun Pek yang bagaikan bayangan. Lama, lama, lama sekali, barulah nona bu seperti sadar dari mimpinya. Bayangan Tiang Sun Pek telah lenyap, tetapi suaranya Li Ite masih mengelun di telinganya. Ia ingin ia bermimpi tetapi itulah tak dapat. Di atas salju ia masih melihat tapak kaki Tiang Sun Pek. Okupai nol Dewi Kazeto. Jauh Hian Song telah pergi, di tengah jalan ia telah menderita, sekarang ia mendengar suaranya Li Ite, toh sekarang ia membiarkan orang pergi. Ia cerdas, maka mengertilah ia akan kelemahan dirinya sendiri, akan kelemahannya Tiang Sun Pek. Hanya ada bedanya di antara kelemahan mereka berdua. Tiang Sun Pek kelemah lantaran dia tidak dapat menyembunyikan kekhawatirannya bahwa mungkin ia datang untuk merampas Li Ite dari tangannya. Akhirnya Hian Song sadar juga. Bunga salju menyamber-nyamber ia, seng angin menyampoknya berulang-ulang. Mustahilkah aku lantas tidak dapat menemukannya pula kemudian ia kata di dalam hatinya. Yang sudah lewat nyayarlah lewat, akan tetapi aku mesti mempunyai ketabahan untuk menemui dia. Aku mesti memberitahukan padanya tentang keputusan ratu. Lalu terserah kepadanya, dia suka membantu saudaranya atau tidak. Dengan mendengar kerajaan dikembalikan, dia harus lega hatinya. Biarnya dia hidup beruntung bersama Tiang Sun Pek, dia tetap harus mengetahui. Kabar ini, agar tidak lebih lama pula dia hidup dalam perantauan yang tak ada batas waktunya. Lantas nona ini menguatkan hatinya, segera ia mengambil keputusannya. Maka itu, setindak demi setindak, ia maju mengikuti tapak kaki Tiang Sun Pek. Hian Song menderita lahir dan batin, juga Tiang Sun Pek sama menderita selama delapan tahun ia hidup dalam manisnya madu, akan tetapi selama itu juga, ia diliputi kekhawatiran. Ia tahu Li Ite menyinta ia, akan tetapi ia ketahui juga, pada dasar hati Li Ite, ada apa-apa yang tidak menyenangkan. Bukan cuma satu atau dua kali ia melihat Li Ite diam berpikir seorang diri, atau selagi menabuh him, Li Ite mengutarakan roman atau lagu yang nadanya tidak wajar. Ia dapat menduga sebabnya itu. Pasti Li Ite mengingat sesuatu yang lama, yang berbekas di dalam hati nuraninya. Benar selama delapan tahun tidak pernah Li Ite menyebut-nyebut nama Bu Hian Song atau nama Siang Kean Wan Jie, toh ia sendiri kadang-kadang ingat dua nona itu, yang tak dapat ia lupakan. Di dalam hatinya pernah timbul pertanyaan yang membuatnya ragu-ragu dan berkhawatir, jikalau satu saja di antara mereka berdua datang kemari, habis bagaimana? Di luar dugaannya, sekarang datang yang satu. Bagian 59 Si Jago Pedang dari Tiansan, Tiansan Kiam Kheka Dua tahun setibanya di Tiansan, Li Ite dan Tiansun Pek mendapatkan seorang anak lelaki, yang diberi nama Hiebin. Li Ite datang ke Tiansan untuk menumpang pada gurunya, Uthai Chiong. Guru ini pergi ke Tiansan, untuk hidup menyendiri, semenjak Bu Cek Tian memegang tampuk pimpinan pemerintah. Meski begitu, dia suka-suka keluar melakukan perbuatan baik, hingga penduduk padang rumput mendapat tahu di gunung Tiansan ada tinggal seorang luar biasa bangsa Han, yang mereka namakan Tiansan Kiam Khek, ahli pedang dari Tiansan tidak lama setibanya Li Ite. Uthai Chiong menutup mata. Selama itu, Li Ite telah mewariskan kepandayan gurunya, ia mewariskan juga julukan gurunya. Untuk melakukan pekerjaan menolong penduduk padang rumput itu, Li Ite mengandalkan obat Ye Yeong Tan dari He Hong Kian, maka juga ia suka muncul di antara penduduk dengan kulit mukanya sering berubah-rubah. Tiansun Pek pun turut suaminya itu, ia mengubah warna kulit mukanya, ia juga dandan sebagai wanita wighur. Cuma Li Ite yang terus berdandan sebagai seorang Han, kesatu ia ingin memperingati gurunya, dan kedua agar penduduk padang rumput itu berkesan baik terhadap bangsa Han. Karena ia sering menyamar, maka juga penduduk mengatakan Tiansan Kiam Khek ada yang tua dan yang muda. Di kaki gunung Tiansan itu, setiap tahun sebelum musim dingin, suka berkumpul kafilah saudagar asal lain tempat, mereka datang dengan naik unta, dengan membawa pelbagai barang kebutuhan kaum penggembala, mereka mendirikan tenda, hingga tempat singgahnya mereka merupakan seperti pasar yang bergerak. Di waktu begitu, Tiansun Pek suka turun gunung, untuk membeli barang-barang keperluan mereka, guna melewatkan hari, untuk persediaan tahun baru. Di luar dugaan, kali ini orang terganggu tindakan konturki itu, yang mengumpulkan tentera, hingga banyak rakyat yang kabur ke Tiansan Utara, hingga tidak ada pasar bergerak itu. Bahkan kesudahannya hebat untuk Tiansun Pek, ialah di tengah jalan anaknya dicuik, dibawa lari, dan ia bertemu sama Bu Hian Song, yang ia khawatirkan. Hebat penderitaannya Tiansun Pek. Mulanya keluarganya hidup terlunta-lunta, lantas kakaknya lenyap, lalu ayahnya menutup mereka, semua hilang dan meninggal dalam ancaman bahaya. Di akhirnya, ia mesti kabur terus bersama Li Ite, hingga mereka mesti hidup menyepi di atas gunung di mana mereka membangun sebuah rumah gubuk. Mereka hidup tak sebagai selayaknya orang tinggal di kota. Benar ia ditemani Li Ite, yang mencintainya, lalu hidup bersama anaknya, siapa sangka, sekarang anaknya lenyap dan ia terancam oleh Bu Hian Song. Di waktu dia mendaki puncak, akan menghampirkan Li Ite, dia merasa sangat letih, karena dia kehabisan tenaga dan bersusah hati. Begitu baru dia mengatakan, anak bin diculik orang, dia sudah tidak sanggup bertahan, dia roboh pingsan dalam rangkulan suaminya, yang menubruk padanya. Maka dia mesti dipondong, dibawa pulang. Sampai di rumah, baru dia sadar. Li Ite kaget dan heran. Maka selokasnya istrinya sadar, ia minta keterangan. Tiang Sun Pek dapat menutur dengan jelas halnya kedua pahlawan merampas anak mereka. Tapi halnya Bu Hian Song, dia menyembunyikannya. Li Ite menjadi bertambah heran. Apakah kau pernah membinasakan Serdadu Turki? Akhirnya ia tanya istrinya. Selama yang belakangan ini Serdadu Turki suka menangkapi pelarian, Li Ite ketahui itu, maka ia mau menduga, karena membelai penduduk, istrinya itu terpaksa membunuh Serdadu itu, hingga kawan-kawannya hendak menuntut balas. Tidak, sahut seng istri. Apakah mereka mengenali kau sebagai bang sahan? Tanda tanya. Aku rasa mereka tidak dapat mengenali, Li Ite heran bukan main. Anak Bin baru berumur tujuh tahun, untuk apa? Mereka menculiknya katanya. Walaupun mereka kejam, tidak nanti mereka mencelakai bocah yang belum tahu apa-apa. Apa mungkin karena tertarik pada si Bin, mereka membawanya pergi untuk main-main saja. Adik Pek, kau jangan khawatir, kita akan dapat cari anak kita itu. Meski begitu, Li Ite toh berpikir keras, memikirkan kenapa anaknya diculik, dan memikirkan care atau daya untuk menolonginya. Untuk sementara, ia belum memperoleh pemecahannya. Ketika angin dan salju seperti lagi mengamuk, Li Ite mundar mandir di dalam rumahnya seraya menggendong tangan. Tiang Sun Pek berdiri di muka jendela, memandang seng salju beterbangan memenuhi jagad, hatinya ingin seperti salju. Lama dia berkodiam, tiba-tiba dia menoleh kepada Li Ite dan bertanya, Engko Ite, sudah banyak tahun kita menikah, apakah kau benar-benar tidak pernah menyesal? Tanda tanya. Li Ite heran untuk pertanyaan itu, hingga ia menanya dalam hatinya sendiri, kenapa di saat begini dia masih memikirkan soal lama itu? Ia lantas menatap istrinya, hingga sinar mata mereka beradu. Ia melihat istri itu bersikap sungguh-sungguh. Maka ia menghela nafas, ia menghampirkan, untuk mengusap-usap rambut orang. Banyak tahun telah lewat, apakah kau masih tidak percaya aku? Ia balik menanya. Pernah aku ingat kau menanya begini pada delapan tahun yang lalu. Kali ini aku masih hendak mengulanginya menanya, menyahut Tiang Sun Pek. Jawabanku sama seperti jawaban delapan tahun yang lalu itu, Li Ite menjawab. Dulu hari itu aku tidak menyesal, sekarang lebih-lebih tidak menyesal. Adik Pek, jangan kau memikir yang tidak-tidak. Sekarang ini yang pentingnya lah memikirkan jalan untuk menolongi anak kita. Benar, benar, mesti kita cari si bin kata Tiang Sun Pek, seperti berbicara sama dirinya sendiri. Ia terus berdiam, agaknya ia sangat tertindih hatinya. Hampir berbareng dengan itu, di luar rumah terdengar tindakan kaki, disusul sama ketukan pada daun pintu. Mendadak muka Tiang Sun Pek menjadi pucat. Dia datang. Dia datang pikirnya. Li Ite heran. Siapa yang mengetuk pintu sedang di sini ia tidak mempunyai sahabat atau kenalan? Pintu tidak dikunci, cuma dirapatkan, belum lagi Li Ite menghampirkan, untuk membukai, atau daun pintu sudah tertolak terbuka dan seorang nampak bertindak masuk. Untuk herannya Tiang Sun Pek, dia bukan Bu Hian Song hanya seorang pahlawan Turki. Dua-dua pihak berdiri diam. Mendadak Tiang Sun Pek berseru nyaring, lantas dia berjingkrak. Dia. Dia. Dialah yang menculik si bin serunya. Pahlawan itu lantas tertawa, segera dia memberi hormat pada Li Ite. Aku datang atas titahnya kawan kami yang agung, dia berkata. Aku dititahkan mengundang kepada Tian Hei yang mulia. Tian Hei kecil tidak terganggu sekalipun selembar rambutnya, maka itu Tian Hei berdua janganlah buat khawatir. Selagi orang berbicara, Tiang Sun Pek sudah menghunus pedang, maka Li Ite lantas mengedipi mata, untuk mencegah. Maaf, maaf, berkata Li Ite. Kiranya utusan kan yang agung. Aku mohon tanya, kenapakah han aku diculik? Aku minta Tian Hei sudi datang menemui kawan kami, di sana Tian Hei akan mengetahui duduknya hal, menyahut pahlawan itu. Aku cuma seorang yang lagi hidup menyendiri, kau mengundang Tian Hei yang mana tanya Li Ite. Ia mencoba menyangkal bahwa ialah seorang bangsawan. Pahlawan itu tertawa. Jangan Tian Hei menyembunyikannya, kami sudah tahu ia berkata. Tian Hei halah turunan naga dari kerajaan Tong yang besar. Sudah banyak tahun kami membiarkan Tian Hei hidup menyendiri dalam kesunyian, kami menyesal, perbuatan kami itu perbuatan mengabaikan dan tidak pantas. Oleh karena kawan kami yang agung khawatir nanti tidak dapat mengundang Tian Hei sendiri, dari itu dia lebih dulu mengundang Tian Hei kecil. Aku minta sukalah Tian Hei menginsafi kesukaran hati dari kawan kami yang agung itu. Li Ite berdiam, hatinya berpikir. Ia tidak mengerti kenapa bangsa Turki mengetahui asal-usulnya. Aku berdiam secara sembunyi di negara kamu, maksudku ialah untuk dapat tinggal dengan aman dan damai, ia berkata kemudian. Kamu tentu telah ketahui sendiri, Tiongkok sekarang bukan lagi negaranya kerajaan Tong, dan aku sendiri, aku bukannya seorang utusan, dari itu, apa perlunya kawan kamu memanggil aku? Aku bilang terus terang, selama aku belum dikasih keterangan jelas, tidak dapat aku menerima panggilanmu ini. Pahlawan itu menyeringai, agaknya aneh tertawanya itu. Tian Hei, kau berajeki besar sama dengan besarnya langit, ia berkata. Sebenarnya kawan kami yang agung hendak membantu kau membangun pula kerajaan Tong kamu yang besar itu, karena mana, Tian Hei diundang untuk merundingkannya lebih jauh. Li Ite benar-benar tidak mengerti. Kawan kamu hendak membantu membangun pula kerajaan Tong tanyanya. Apakah artinya itu? Itu artinya kawan kami hendak membantu kau naik atas takhta kerajaan Tiongkok berkata si pahlawan. Dengan begitu hendak dibangun pula negara kamu sili. Untuk berterus terang, raja wanita di dalam negerimu sekarang ini sangat jahat, dia mau menggeraki angkatan perangnya menyerbu negara kami. Maka itu kawan kami menganggap baiklah kami bekerja mendahului menyerbu Tiongkok untuk membasmi ratu itu. Hah! Kau lihat, bukankah ini ketikamu yang baik? Hat Pili Ite bercekat. Segera ia dapat menerka persoalannya. Terang kawan ini hendak memakai nama dan tenagaku, pikirnya. Dia hendak memakai aku berbareng dengan bujukan dan paksaan. Dia ingin aku menurut maunya, untuk membantu dia merampas Tiongkok yang indah permai. Pahlawan itu menanti sekian lama, ia tidak memperoleh jawaban, ia menjadi haran. Tianhe, katanya, inilah ketika baik yang sangat sukar dicarinya. Apakah yang Tianhe masih sangsikan lagi? Li Ite menjadi tidak senang, tetapi ia menyabarkan diri. Ia kata dengan keren, tolong kau menyampaikan kepada kawan yang agung bahwa aku Li Ite, suka aku terbinasa, tidak dapat aku menurut dia. Ah, inilah aneh berseru si pahlawan. Bu Cektian telah merampas negaramu, apakah kau tidak membenci dia? Aku membenci Bu Cektian adalah satu soal lain, menyahut Li Ite. Jikalau aku menuntun kamu memasuki Tiongkok, untuk kamu merampasnya, itu artinya kamu mengilah silas rakyat Tiongkok. Dengan begitu bukankah aku menjadi seperti binatang bahkan melebihkan itu? Pahlawan itu tertawa terbahak. Memang kami mau merampas takhta kerajaan Tiongkok tetapi itu untuk diserahkan pada kau katanya. Li Ite menjadi gusar. Apakah kau menyangka aku raja anak-anakan katanya? Cukup. Lagi satu kali kau bicara, aku nanti tikam padamu. Pahlawan itu mundur satu tindak, dia tertawa mengejek. Baiklah, kedudukan raja kau tidak menghendaki, apakah kau juga tidak mengingini putramu di atanya. Mukanya Li Ite menjadi merah padam, ia mendongkol dan bergusar. Tiang Sun Pek habis sabar, dia menjerit, dia maju dan menikam. Kau telah merampasan aku, maka aku lebih dulu menghendaki jiwamu bentaknya. Serangan itu dilakukan dengan napsu amarah yang tak terkendalikan, lupa Tiang Sun Pek pada artinya ilmu silat. Ketika si pahlawan berkelit, dia terjerunuk hingga roboh sendirinya. Li Ite pun habis sabar, maka dia menyerang dengan tangan kosong. Pahlawan itu menolong diri dari serangan itu dengan tipunya Paong Yekah atau Chow Paong meloloskan baju perangnya. Tapi Li Ite bukannya Tiang Sun Pek, ia telah bersedia, maka itu, begitu orang berkelit sambil menangkis, ia membaliki tangannya, untuk membangkol lengan si pahlawan. Ia menggunai tangan kanannya, maka itu, tangan kirinya segera menyerang pula. Pahlawan itu terkejut, hendak ia berkelit pula, dia kalah sebat, kupingnya telah lantas kena terhajar, ketika ia toh dapat melepaskan tangannya, ia mesti terhuyung tiga tindak. Li Ite tidak menyangka orang lihai, maka ia berniat berlaku telengas, tapi belum ia mengulangi serangannya, pahlawan itu tertawa dan berkata dengan mengancam, Beranikah kau membunuh aku? Begitu kau bunuh, aku, jiwa anakmu akan mengganti jiwaku. Kon kami yang agung telah bersiap sedia untuk tindakanmu yang keras, ketika aku diberi tugas, dia telah bilang padaku, kau jangan takut, pergilahkah seorang diri. Jikalau si orang sili berani mengganggu selembar saja rambutmu hektometer-hektometer akan aku pakai si cilik menjadi umpannya serigala. Kau tahu, anakmu sekarang ini telah dikirim secara kilat kepada kon kami yang agung, maka itu terserah kepada kau, kau ingin minum arak pemberian selamat atau arak demdaan. Li Ite gemetar sekujur tubuhnya. Ia pikir, percuma ia membinasakan pahlawan ini. Maka ia mengambil putusan untuk membiarkannya. Maka pahlawan itu lantas bertindak keluar, sembari dia tertawa lebar dan kata, kon kami memberikan batas tempo satu bulan padamu. Jikalau lewat tempo itu kau tidak datang, jangankah sesalkan bahwa kami bertindak tidak mengenal kasihan tanda seru. Li Ite membiarkan, ia hanya menolongi istrinya. Tiangsunpek masih murka, dia hendak mengejar. Untuk apa kata si suami? Aku tidak sangka, seorang kon dapat berbuat begini rendah. Tapi segera ia mengambil keputusan, maka ia menambahkan, biarlah aku sendiri yang menemukan dia tanda seru. Benarkah kau mau pergi menemui dia? Seng istri tanya. Kau, kau. Pasti aku bukan niat menyerah terhadapnya, kata Li Ite cepat. Aku mau berdaya menolongi anak bin. Adikpek, kau berdiam di rumah, kau jagalah dirimu baik-baik. Kita suami istri akan hidup sama-sama, tidak dapat kita berpisahan, berkata Tiangsunpek. Maka itu, aku mau turut kau pergi. Li Ite mengusap-usap rambut istrinya itu. Adikpek, kau jangan khawatir, ia berkata, lembut. Mereka itu menghendaki aku satu orang, umpama kata mereka dapat membekuk aku, tidak nanti mereka membunuhnya. Aku pun pasti akan memperoleh jalan untuk menyingkirkan diri. Apapula belum tentu aku roboh di tangan mereka. Bukankah aku pernah melanggar badai dan gelombang dahsyat? Bu cekian tidak aku buat takut, apalagi baru satukan. Kau mendapat pukulan batin keras sekali, kesegaranmu belum pulih, maka baiklah kau beristirahat dan merawat dirimu. Paling lambat satu bulan, pasti aku akan kembali bersama anak kita Sibin. Kau bisa percaya aku, kau selalu dengar kata, maka apa kali ini kau tidak mempercaya aku? Tiang Sun Pei mengerti keberatan suami itu, ialah ia kalah gagah sepuluh lipat, jadi kalau ia turut, ia mungkin menambah beban si suami. Ia berpikir sekian lama. Aku percaya kau, Engko Ite, katanya kemudian, hanya aku khawatir, aku takut. Li Ite tesenyum. Kau takut apa? Dia tanya, aku telah kehilangan kakakku dan ayahku, kata Seng Istri, sekarang aku telah kehilangan anakku, maka itu aku takut, aku takut, aku pun nanti kehilangan kau lagi. Li Ite tertawa. Mana bisa aku hilang tanda tanya-katanya. Kecuali kan itu membunuh aku. Tapi aku berani melawan dia, aku tidak takut. Hanya, memang segala apa harus dipikir jauh umpamanya, terjadi sesuatu atas diriku, adik Pei, jangan kau berputus asa, jangan kau berpikiran pendek, sebaliknya, kau mesti berdaya untuk membalas sakit hati. Kedua matanya Tiang Sun Pei menjadi merah. Janganlah mengucapkan kata-kata itu, katanya. Aku bukan memaksudkan hal itu. Aku cuma berkhawatir. Setelah kau berlalu, kau nanti melupakan aku, kau mungkin tidak bakal kembali. Hai, kau ngaco kata Li Ite, tertawa. Kenapa aku melupakan kau? Setelah menolongi si Bin, kenapa aku tidak pulang? Adik Pei, kau tetapkan hatimu, kau beristirahatlah, jangan memikir yang tidak-tidak. Suami ini menepuk-nepuk pundak istrinya, ia mirip orang tua yang lagi membujuki anaknya yang kecil. Li Ite berhasil, istrinya menjadi tenang, maka ia lantas berangkat pergi. Di luar kelihatan Tiang Sun Pei tenang, hatinya hanya tetap goncang. Ia berkhawatir yang Li Ite nanti menempuh bahaya dengan pergi menghadapkan Turki itu. Ia pula berkhawatir, di tengah jalan, suami itu nanti bertemu sama Bu Hyansong. Ia justru takut Hyansong nanti merampas suaminya itu, hingga ia jari terhadap nonabu melebihkan takutnya terhadap si Raja Asing. Bagjian, 62 Pahlawan Turki. Ketika itu, Bu Hyansong lagi berjalan di tanah yang bersalju, hatinya berdebaran keras. Ia terganggu kebimbangannya, hingga berulang-ulang ia kata di dalam hatinya, menemui dia atau jangan. Ia mencoba menguatkan hati, untuk mengambil keputusan, tetapi di waktu bertindak, setiap tindakannya diiringi bayangan ia Tiang Sun Pei, hingga ia membayangi juga sinar matu, tajam dari nona Tiang Sun itu. Sinar matu itu membuatnya gentar hati. Maka itu, setiap dua tindak, ia berhenti satu tindak. Dalam perjalanan ini, yang lambat sekali. Bu Hyansong tidak bertemu sama Li Ite. Sebaliknya, ia menemukan sesuatu yang luar biasa. Ketika In memblok di sebuah tikungan, ia dapat membaca dua baris kata-kata yang adanya di batu gunung, di mana kata-kata ini diberi gambarannya sebuah tengkorak. Kata-kata itu berbunyi. Siapa ingin jiwanya selamat? Lekas pulang ke kampung halaman. Membaca itu, sebaliknya daripada takut, semangat Hyansong justru terbangun. Ia tertawa seorang diri dan berpikir, pahlawan Turki juga, bisa menggunai kera kaum King Oh. Dia hendak menakut-nakuti aku, apakah ini tidak lucu? Ia menduga pengumuman itu ditulis oleh Serdadu Turki, yang membawa lari anaknya Tiang Sunpek. Ketika ia jalan pula setian lama, kembali ia mendapatkan surat dan gambar ancaman serupa tadi, yang terang baru sadia diukir dengan ujung pedang. Di atas salju masih ada hancuran batu yang terukir itu. Cuma sejenak Hyansong berpikir, lantas ia dapat satu daya. Ia mematahkan dua renting cabang kering, dengan menggunai ilmu Tan Chiesin Kang, atau Sentilan Jeriji. Ia membuat kedua cabang itu mental diaus saling susul sepuluh tombak lebih dengan menerbitkan suara nyaring. Selagi mementil, ia juga menggunai ilmu tahsoat bukin, atau menginjak salju tanpa bekas dengan itu. Ia menggelesar mundur beberapa tombak tanpa mengasih dengar suara apa-apa. Sambil mundur, ia mengawasi ke arah mentalnya cabang kering itu. Hanya sejenak dari belakang batu gunung terlihat munculnya kepala dua pahlawan Turki. Inilah dugaan Hyansong disebabkan ukiran kata-kata yang baru. Ia percaya si pengukirnya berada di dekatnya. Sekarang dugaan itu terbukti. Nyata pancingannya memberi hasil. Hanya dengan beberapa kali lompatan, Hyansong membuat dirinya sampai di depan dua orang itu tanpa mereka ini keburu menyingkir, cuma ketika ia menyamber mereka, untuk dircekuk, samberannya mengenai sasaran kosong. Ia berseru, tahan. Kedua pahlawan itu berkelit dengan lincah. Habis berkelit, mereka maju menyerang. Pahlawan yang satu bersenjatakan sepasang poan keampit dengan apa dia lantas menotok jalan darah, dan kawannya menggunakan sebatang golok yang dia pakai membacok ke arah lengan si Nona. Bagus berseru si Nona. Ia lantas menangkis dengan pedangnya, hingga beruntun ia membuat kedua senjata musuh mental dan musuh pun mundur. Sebaliknya, si Nona juga merasakan telapakan tangannya kesemutan, suatu tanda kedua musuhnya bertenaga besar. Kedua pahlawan itu tidak gentar, mereka lantas maju pula, menyerang dari kiri dan kanan. Orang yang memegang poan keampit mengarah jalan darah kiaibun di kiri dan jalan darah cengpek di kanan, lincah gerakannya. Hian Song berkelit dari totokan, sambil berkelit, ia pun melompat untuk menyingkir dari bacokan ke arah kakinya, kemudian ia membalas menyerang, ialah selagi tubuhnya turun habis melompat itu. Serangan berbahaya ini membuat dua orang itu terdesak mundur. Bilang. Kamu orang hon atau orang tartar tanya Hian Song. Ia melihat orang dan dan sebagai pahlawan Turki tetapi sekarang ia mengenali mereka bukanlah orang-orang yang membawa lari anaknya yang sunpek. Pula mereka itu mengenakan topeng dan berkelahi dengan membungkam, sedang ilmu silat mereka dikenali, ilmu totok itu dari partai ceng siap hei, dan ilmu goloknya ialah ilmu gaohong toan buntu dari kaum bansin bun. Umpama kata kedua ilmu silat itu diturunkan kepada orang asing, pasti kera menggunainya tidak sedemikian lihai. Ia pernah bertemu ketua dari kedua partai itu, mereka bukannya dua orang ini. Ditegur Hian Song, kedua pahlawan itu nampak memencarkan sinar matanya, meski begitu, mereka terus berdiam. Lekas bicara Hian Song membentak pula. Jangan kamu menerbitkan kesalahan tanpa ada perlunya. Kembali tidak ada jawaban mulut, hanya jawaban serangan yang terlebih gencar dan hebat. Nonamu menjadi habis sabar. Kamu tidak mau memperlihatkan dirimu, baiklah, jangan kamu persalahkan pedangku tidak mengenal kasihan. Kata-kata ini diikuti tertawa dingin, lalu disusuli serangan yang tidak kurang dasyatnya, pedang menyamber melewati kepalanya kedua pahlawan itu. Pahlawan yang bersenjatakan poan kean pit mencoba membalas, senjatanya disampok hingga bersuara nyaring dan memunkratkan lelatu api, atas mana, kawannya, yang memegang golok, menjadi kaget. Tapi ia maju, guna menyerang, untuk menolongi kawannya hingga tak dapat didesaksi nona. Hian Song melanjuti serangannya sampai tujuh kali saling susul serangannya itu bagaikan golombang mendampar bergantian, hingga kedua lawannya menjadi repot. Pahlawan dengan poan kean pit itu penasaran, ia mencoba membalas, ia juga menotok secara bergelombang, mengarah pelbagai jalan darah tujuh jalan darah yang berbahaya. Dengan begini tampak keliahayannya. Hian Song memperhatikan pelbagai serangan itu, ia tidak mau mengasihkan dirinya kena ditotok, hanya sambil melayani orang, ia juga mesti berlaku waspada kepada musuh lainnya. Dengan begitu, bergantian mereka saling gesat. ILMU totok kau liahai sekali kata Hian Song tertawa. Cuma masih kurang mahir. Sekarang kau lihatlah aku, dengan ujung pedangku hendak aku menotok jalan darah lengtai di punggungmu, lalu dengan tikaman, aku nanti menusuk jalan darah soan kia di dadamu. Kata-kata ini membuat heran lawan itu. Kata-katanya saja sudah luar biasa, sebab itu berarti membuka rahasia. Yang aneh pula, kedua jalan darah itu ada di belakang dan di depan. Bagaimana itu dapat ditotok demikian gampang seperti yang dikatakan? Di dalam ilmu silat, dua pahlawan itu belum pernah mendengarnya. Tapi mereka toh bersiap sedia, untuk menutup diri mereka. Cuma air muka mereka yang menandakan mereka tidak percaya. Habis berkata, Hian Song tertawa pula, hanya kali ini, belum berhenti suara tertawanya itu mendengung di telinga kedua pahlawan itu, atau mereka sudah lantas diserang. Hanyalah, serangannya itu luar biasa. Pahlawan dengan poan keampit diserang, belum pedang meluncur kepadanya, atau serangan dilangsungkan pada pahlawan yang memegang golok. Dia mau menangkis atau ancaman pindah kepada kawannya. Nyata si Nona menggunai siasat. Ia mengancam kedua lawan dengan bergantian, siapa siap sedia, ia tinggalkan. Siasat ini membuat kedua lawan itu bingung, tidak peduli mereka menjaga diri dengan waspada. Mereka seperti kena pengaruh, hingga mereka menjadi berkulatir punggung atau dada mereka bakal benar-benar kena diserang. Pertempuran kali ini tidak mengambil tempo yang lama. Pahlawan dengan poan keampit lantas merasakan punggungnya seperti tertotok ujung pedang, dan kawannya, yang bersenjatakan golok, bagaikan tertikam dadanya. Mereka menjadi takut, hingga lantas saja mereka melemparkan senjata mereka masing-masing. Bu Kun Chu, ampun tiba-tiba mereka mengasih dengar suara mereka selagi senjata mereka jatuh berkontrangan. Bu Hian Song tertawa. Benar-benar kamu orang hon katanya. Aku tadinya menyangka kamu gagu. Nona ini tidak menyerang terus, hanya sebat luar biasa, ia menyontek bergantian topengnya mereka itu, hingga nampaklah wajah mereka, hingga ia mengajadi haran. Untuk sejenak, Hian Song berpikir, lantas ia ingat mereka itu ialah dua tetamu tumpangan dari Bu Sin Su, kakak sepupunya. Ia tahu mereka ialah orang-orang kepercayaan seng kakak, maka kenapa mereka menyaru menjadi orang Turki, bahkan mereka berani menempur dirinya? Ia jadik tetapi tidak dapat ia menerka. Dua pahlawan itu nampak nialikat, setelah senjata mereka dilepaskan, mereka berlutut di depan si Nona, sambil mengangguk, satu di antaranya berkata, hambamu yang rendah ialah hangbok ya dan cio kian ciang, hamba mohon sukalah kuncu memberi ampun atas kelancangan hambamu. Kuncu benar-benar liahaf, kami tidak tahu diri, kami berani banyak lagak di depan kuncu. Sejenak itu, Hian Song kata di dalam hatinya, jadinya mereka menguji aku. Tanda petik. Dua pahlawan itu tinggi kedudukannya dalam Ban Sin Bun dan Ceng Xiapei, di dalam kalangan rimba persilatan, mereka kenamaan, dalam halnya tingkat derajat, mereka lebih tinggi dari si Nona. Itu pun, rupanya, yang menyebabkan mereka menyamar untuk menguji padanya. Hanya heran, kenapa mereka tidak melakukannya di tiangan, tetapi mereka melakukannya hanya di wilayah perbatasan ini. Pula, apa perlunya mereka berada di padang rumput? Bukankah ia lagi menjalankan tugas rahasia? Siapakah yang mengetahui rahasianya, hingga ia dapat disusul sampai di sini? Silakan bangun, Jiye Wiyye, kata Hian Song kemudian. Aku sibu, aku belum pernah memperoleh pangkat atau gelaran. Kita sama-sama orang rimba persilatan. Tidak dapat Jiye Wiyye menjalankan kehormatan ini. Hian Song mengatakan Danyi Kian sebab ia disebut kuncu, atau puteri yang mulia, yang ada kebalikannya daripada Tianhe, putera yang mulia. Itulah gantinya kata-kata paduka yang mulia, dua orang itu lantas bangun berdiri. Hangbok ia terus berkata dengan likat, kami pernah mendengar pada delapan tahun yang lampau kuncu pernah mengalahkan jago-jago di atas puncak gunung Godie San, barusan kami mencoba memperoleh buktinya. Sekarang baru kami percaya dan takluk. Mendengar keterangan itu, Hian Song makin heran, hingga ia menjadi bertambah curiga. Maka ia mengawasi dengan tajam, lalu ia berkata, menurut aturan rimba persilatan, aku harus memuliakan Jiye Wiyye sebagai orang-orang yang lebih tua, maka itu. Mengapa kamu masih menggunai sebutan kuncu dan hamba? Aku minta Jiye Wiyye menghapus itu sekarang aku mau minta penjelasan. Kenapa Jiye Wiyye menyamar jadi pengawal Turki? Kenapa Jiye Wiyye datang kemari, ke tempat ribuan li serta gunung yang belukar ini? Adakah itu untuk hanya menguji aku inilah tidak wajar? Itu, itu, kata Kian Chiang, Likat. Bagaimana Hian Song mendesak? Sekarang ini bangsa Turki lagi mengumpulkan tentera untuk menyerbu kita, mungkinkah Jiye Wiyye telah berhianat kepada negeri sendiri untuk membantui bangsa asing itu, lalu dengan alasan menguji kepandayan, Jiye Wiyye hendak membinasakan aku? Jikalau pertemuan kita ini terjadi di dalam negeri kita, aku dapat memakluminya, suka aku menghormati Jiye Wiyye sehagi orang-orang tua, tetapi di sini, harap Jiye Wiyye maafkan aku, aku mesti mendapatkan keterangan yang pasti. Maka Ji kalau Jiye Wiyye ragu-ragu, harap kau jangan sesalkan aku. Sembari berkata begitu, si Nona mengawasi muka orang. Muka Kian Chiang menjadi pucat, dan tubuhnya Boya menggigil. Hanya sebentar, lantas mereka tenang seperti biasa. Nona Bu, kata yang satu, tertawa, apakah itu yang mengherankan kau, silakan kau utarakan. Kamu yang mengukir ancaman di batu gunung itu, apakah artinya ini? Itulah terang sekali, untuk minta Nona lekas pulang sahut Hangbok ya. Kenapa kamu menghendaki aku pulang? Bukannya kami, hanya saudara Nona. Cian Suweye ingin Nona pulang. Ngaco, Sinsu menghendaki aku pulang, untuk apakah? Itulah hamba tidak ketahui. Tapi di sini ada suratnya Cian Suweye sendiri. Silahkan Nona bakal, nanti Nona mengerti. Bu Hian Song mengenali surat kakak sepupunya, Bu Sin Su. Surat itu berbunyi. Adikku, aku terkejut mendengar kau berangkat ke gurun utara yang jauh, untuk memanggil pulang si ahli waris celaka dari kerajaan Tong, untuk dia membangun kerajaannya. Adikku cerdas, mengapa kau bertindak begini, bukankah tindakan itu akan memusnahkan diri sendiri? Sungguh, kakakmu tidak mengerti. Seri Baginda telah berusia lanjut, ia terpengaruh hasutan jahat dari Tek Jin Kiat, ia bagaikan tertutup. Kecerdasannya, sudah begitu, bukannya adikku memberi nasihat, kau justru membantu padanya. Jikalau sampai terjadi kerajaan kembali pada si orang Shili, bukan melainkan kesenangan dan kemuliaan sekarang ini bakal ludas, seperti asap hilang menghembus buyar, pula kami kaum keluarga bu, apakah kami masih dapat hidup. Oleh karena itu, adikku, aku minta sukalah kau memikirnya pula masak-masak. Aku harap, setelah menerima suratku itu, segera adikku pulang ketianan, untuk kita berdamai pula bagaimana baiknya. Dari kakakmu, Sinsu, Okupainol Dewi Kazeto. Semenjak Bu Cektian naik di takhta, ia merubah merk kerajaan Tong menjadi kerajaan Ciu. Lantas, karena itu, timbul persoalan, bahkan pertentangan. Pihak bu berpendapat, setelah Kaisar, atau Ratu, Shibu, maka sanak keluarga bu adalah yang harus mewariskan kerajaan. Akan tetapi ada menteri-menteri besar yang tidak menyetujui pendapat, atau kebiasaan itu, dan mereka ini menghendaki supaya kerajaan nanti diturunkan kepada anaknya seri Ratu. Bu Sinsu ingin sekali menjadi raja menggantikan Bu Cektian, dia lantas berikhtiar untuk mendapatkan warisan itu. Dia bersekongkol sama beberapa menteri, untuk mereka menunjang padanya. Demikian, di tahun kedua dari pemerintahan Bu Cektian, atas anjurannya, maka Tio Gim Hock, selaku kepala, dengan membawa tanda tangan beberapa ratus orang, sudah mengajukan permohonan kepada Bu Cektian agar Bu Sinsu ditetapkan sebagai ahli waris kerajaan. Ketika itu perdana menteri alah Gim Tiang Chian, ia menentang, maka batalah usahanya Bu Sinsu itu. Bu Cektian ingin memperlunak pertentangan itu, ia lantas mengambil tindakan merubah silih dari putranya yang keempat, Litan, menjadi Sibu, serta berbareng mengangkat putra ini menjadi Suhang atau calon ahli waris, sedang Sinsu dianugerahkan menjadi pangeran Gu Yong, Bu Sinsu menjadi Liang Ong, serta lain-lain keponakannya lagi menjadi Kun Ong. Dengan demikian, pengaruh keluarga Bu menjadi besar hingga menindi pengaruh keluarga Li. Bu Cektian hendak mengangkat Bu Hian Song menjadi pangeran kuncu tetapi Hian Song menampik. Justru karena ini, Hian Song menjadi mendapat kepercayaannya ratu. Bu Cektian telah mengangkat Litan menjadi Suhang itu, maksudnya seperti juga sudah pasti takhta kerajaan bakal diserahkan kepada Litan, si putra nomor empat, akan tetapi putra ini bukan seorang pangeran yang pintar, maka dia tidak ditetapkan menjadi Taichu, putra mahkota. Di lain pihak, Bu Sinsu beri cetiar terus agar takhta diwariskan kepadanya. Menyaksikan suasana buruk itu, Tek Jin Kiat berkhawatir Bu Sinsu nanti berontak, maka ia memberi saran supaya Bu Cektian memanggil pulang Li Hian, putra nomor tiga, agar Li Hian itu diangkat menjadi putra mahkota. Di dalam suratnya, Tek Jin Kiat antaranya menulis, mana lebih rat diantara Bibi dengan keponakan dan ibu dengan anak. Jikalau Seri Baginda mengangkat putra, maka untuk laksaan tahun kemudian, Seri Baginda akan mengambil tempat kedudukan di dalam Tai Biyo, turun-temurun tidak ada habisnya. Jikalau Seri Baginda mengangkat keponakan, maka itulah langkah. Belum pernah terdengar seorang keponakan diangkat menjadi raja atau seorang Bibi dimuliakan di dalam Tai Biyo. Tek Jin Kiat berterang menentang Bu Sinsu menjadi raja, maka itu ia menunjukkan perbedaan di antara hubungan Bibi dengan keponakan dan ibu dengan anak serta menyebut-nyebut Tai Biyo, kuil kerajaan. Hati Bu Cektian tergerak karena saran itu. Ia pun melihat, kalau keponakannya tetap diangkat menjadi raja, mesti terjadi kekacauan di dalam pemerintahan. Ia tahu, walaupun benar Li Hian tidak pintar tetapi juga Bu Sinsu tidak cocok. Sebaliknya, Li Hian itu ditunjang oleh sejumlah menteri yang berpengaruh. Maka setelah menimbang-nimbang, Bu Cektian mengambil putusan menerima baik sarannya Tek Jin. Kiat, ialah pangeran Long Lengong dipanggil pulang, untuk persiapan guna dia nanti menjadi pengganti raja. Ketika Bu Sinsu mendengar keputusan ini, ia jadi sangat membenci Tek Jin Kiat, akan tetapi menteri itu sangat disayang ratu, ia tidak berani mengganggunya. Setelah membaca surat itu, Hian Song berpikir, memang, kalau pihak Li menjadi raja, keluarga Bu ada kemungkinan nanti termusnakan. Tapi ia sendiri, ia harus mengutamakan negara, siapa yang lebih pandai memerintah, dialah yang tepat, soal keluarga ada soal lain. Ia ingat secara demikian bibinya, ratu Bu Cektian, sering mengatakan. Karena memikir begini, Hian Song segera mengambil keputusannya. Ia merobek-robek hancur suratnya Bu Sinsu, ia masuki itu ke mulutnya, terus ia telan. Kedua Bu Su itu melongoh. Sungguh mereka tidak mengerti maksudnya Nona ini. Aku tidak mau pulang, kata Hian Song, tawar. Apakah kamu hendak mengambil jiwaku? Tidak, kami tidak berani, kata Hangbok. Ya cepat, tertawa. Kata-kataku tadi untuk menasihati Nona. Cian Suwaya cuma mengharap Nona suka pulang. Katanya paling baik Nona dapat dicegah pergi tanpa kami menemui Nona, adalah kami yang bernyali besar sudah menggunai cara kami ini. Nona sudah biasa merantau. Nona tentu tidak memperhatikannya. Jikalau Nona tidak puas, baiklah, di sini kami mengaturkan maaf. Hian Song dapat mengerti, maka ia mau menduga, rupanya Bu Sinsu ingin, kalau tidak sangat perlu, suratnya ini tidak usah diperlihatkan kepadanya. Karena itu ada pikirannya kakakku, tidak usah kamu mengaturkan maaf, katanya. Ia menyapu muka mereka itu. Kami menggunai seragam ini, rupanya Nona bercuriga, berkata Cia Kian Chiang. Sebenarnya kami menyamar begini supaya dapat kami merdeka mundar mandir di sini. Jadi untuk gampang mencari dan mengikuti aku, kata Hian Song tertawa dingin. Hektometer, hektometer. Kamu berani menyamar menjadi busu Turki, nyalimu besar. Tapi jikalau kamu bertemu sama busu yang tulen atau bertemu Tian San Kiam Kek, pasti kamu mencari penyakit sendiri. Di waktu pulang, baiklah kamu menyalin dandanan sebagai rakyat jelata. Terima kasih, Nona, kata Hangbok ya, kami akan turut nasihatmu. Apakah kita berangkat sekarang juga? Apa kita tanya sih Nona? Kamu pulang sendiri, kepada Ong ya kamu beritahu bahwa aku telah membaca suratnya, lalu kamu memilangi supaya dalam segala hal dia menurut kepada seri Baginda, jangan dia bertindak atas suka sendiri. Hangbok ya dan Cio Kian Chiang saling mengawasi, tetapi karena Bu Hian Song telah mengambil keputusan. Untuk tidak turut pulang, terpaksa mereka berdua pulang sendiri. Bibiku mengubah Tong menjadi Ciu, dia menjadi raja wanita yang pertama-tama di dalam negara ini, pikirnya, siapa tahu dia bukannya bertindak begitu melulu untuk satu keluarga saja. Jikalau Bu Sinsu dan kawan-kawannya main gila, bukan melainkan keluarga Ye U bakal mendapat nama jelak, juga rakyat bakal bercelaka. Mudah-mudahan Tian melindungi agar bibiku itu hidup lebih banyak tahun lagi, dengan bibiku masih hidup mungkin Sinsu tidak berani bergerak. Bu Hian Song mengatakan demikian tanpa ia mengetahui kakaknya itu, sudah bertindak jauh sekali. Bu Sinsu sudah membuat perhubungan sama kawan dari Turki. Bahkan diketahuinya Li Ite berada di gunung Tian San pun Sinsu yang mengisiki kawan itu. Adalah keinginan Sinsu supaya kawan membinasakan Li Ite. Sebaliknya kawan Turki berpikir lain. Hokbokya dari Cio Kian Chiang adalah orang-orangnya Sinsu yang menyampaikan kisikan itu, mereka sudah bertemu sama kawan sendiri. Pula, kawanlah yang telah memberikan pakaian seragam itu, untuk mereka dapat menyamar atau menyembunyikan diri, sebab maksud mereka membekuk Hian Song. Untuk dipersembahkan pada kawan, guna mereka menagih jasa, maka adalah di luar dugaan. Mereka, mereka sendiri yang hampir mampus di tangan si Nona. Karena kegagalan itu, baru mereka mengeluarkan suratnya Bu Sinsu, untuk membersihkan diri, supaya segala apa ditumpuk di kepalanya Bu Sinsu. Setelah berpikir sejenak, Bu Hian Song mulai lagi dengan usahanya menyusul Tiang Sunpek.